ya halo teman-teman semua sekarang gue lagi di kawasaki grand depok city gue disini keping liat-liat motor siapa tau ada yang gue tertarik nah buat apa kita nunggu apa lagi penting sekali kita langsung masuk lagi oke oke aman mantap sih besar versis oke gue sangat-sangat jinjit tapi gak berat besar mantap coba kita coba haaa firing firing hmm mantep cuy ini gue lagi terpengen motor klasik sebenernya w175 ada biru hitam hijau armi silver mana ya birunya aja yang terpengar 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 iya mbak sebelum kita bahas motornya kita perkenalan dulu siapa mbak namanya dewintari oke siap berarti kita langsung aja deh boleh jadi saya ini tertarik sama w175 nya tadi udah keliling keliling dealer sini dan dari semua motor saya tertarik sama w175 ini nah terutama warna birunya ini birunya baru ya biru kebetulan warna baru keluaran tahun akhir desember oh masih baru banget kebetulan mungkin belum banyak yang pakai warna birunya alhamdulillah deh buat kejadian unik menarik nah untuk pengiriman untuk pembelian ini saya ini dan subscriber saya ini kepintau pembelian dari cash dan kredit itu gimana abis itu proses setelah lunas ataupun setelah kita bayar atau apa-apa itu pengirimannya gimana tuh pemesanan tuh gimana aja prosesnya tuh paling kalau untuk proses cash ya paling kalau namanya sekiranya barang ready itu paling estimasi makan waktu sekitar 2-3 hari oh gitu ya paling estimasi kalau barang ada kita kirim setelah pembayaran itu 1 hari itu paling lama banget ya untuk pengiriman paling kalau untuk kreditnya sendiri itu paling makannya waktu 4 harian karena ada proses asesi dari lisi gitu kalau untuk estimasi sampai SMK jadi itu kurang lebih cash kredit sama sih kita ada beda-bedanya itu kurang lebih 3-1 bulan 3 minggu sampai 1 bulan lah untuk proses SMK nya berarti proses kurang lebih sama ya kurang lebih sama cuman estimasi untuk ACC nya aja kalau untuk kredit nih gitu nah kalau untuk harga nah harga ini yang paling bikin orang mikir kan motor W175 175 cc 176 cc 176 cc 175 cc 175 cc itu untuk motor 175 cc dengan model klasik itu harga berapa untuk kisaran harga kalau untuk cash itu harga 3,100 cc Tiga satu seratus? Ya, itu untuk hotel air Jakarta atau depo. Beda dengan harga gue baru. Ya, gitu. Kalau kredit, dia bisa di DP, ada DP-nya. Itu bisa DP minim tiga setengah. Itu paling minimnya. Ada list-nya? List, ada. Boleh silahkan dilihat. Ini untuk harganya. Ini untuk harganya. Ini harganya ada di atas. Ini untuk proses cicil-nya. Bisa saya tadi awal datang kesini itu, mikirnya kepennya beli cash. Tapi ngelihat kredit, juga mikir lagi. Tapi kalau ada rejeki, mending cash ya? Oh, iya dong. Kayaknya saya ambil cash aja deh. Oh, siap-siap. Tapi kalau proses cash sih gampang sih persyaratan. Paling tinggal KTP sama kakak aja dilengkirkan. Oke, oke. Oke, ini case oke. Kalau gitu langsung diproses aja deh. Oke, siap. Paling saya butuh KTP sih untuk pemesanan di awal. Oke, nanti saya langsung berikan. Oke, saya langsung berikan, nanti saya langsung diproses. Oke, siap. Oke, sip. Oke, terima kasih ya mbak Dewi ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak untuk proses pemesanan. Sudah percayaan supaya susu motor pembelian di sini. Oke, sama-sama. Makasih banyak. Oke, teman-teman semua. Jadi itu adalah proses pembelian motor di Kawasaki. Nah, untuk vlog selanjutnya kita bakal membahas saat motor itu datang loh. Jadi, tunggu aja di next vlognya. Kita tutup di sini. Right safe as always. We see you in the next vlog. Goodbye. Bye bye.